Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana proses penemuan struktur atom Mulai dari Dalton, baru sesudah itu kita belajar lagi masuk Bagaimana proses penemuan elemen-elemen yang mempunyai sifat radioaktif Kita tahu tentang Marie Curie, Pire Curie, Rutherford Percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Rutherford Kita mengetahui ada juga alpha partikel, beta partikel, gamma partikel Perbedaannya bagaimana interaksi mereka dengan materi Kita tahu yang paling bisa berinteraksi dengan materi itu adalah gamma partikel Karena alpha dengan beta itu alpha bakal kalau misalnya kertas tipis saja tidak bisa dilewati Tapi kalau misalnya gamma sampai batas ketebalan logam tertentu masih bisa dilewati Minggu ini kita masuk ke nuklida dan klasifikasinya Di sini kita akan mempelajari bagaimana klasifikasi nuklida Baru ada latar belakangnya, landasan yang melatar belakangnya Nuklida itu apa sih? Apa itu nuklida? Jadi nuklida itu sebenarnya adalah atom Di mana nukleusnya itu memiliki sejumlah proton dan neutron yang tertentu Proton dan neutron yang tertentu Proton ini Proton dan neutron ini kita sebut sebagai nukleon Nukleon Nuklida ini kita sebut juga sering sebagai partikel komposit dari nukleon Jadi kalau ditanya apa definisi nuklida? Nuklida itu Ada sejumlah proton dan neutron yang ada pada nukleusnya Karena si proton dan neutron ini letaknya pada nukleus Maka disebut proton dan neutron ini adalah nukleon Jadi penghuni nukleus Nukleon Itu disebut juga nuklida itu adalah partikel komposit dari nukleon Karena nuklida itu ada karena proton dan neutron itu ada Jadi makanya nuklida ini adalah gabungan antara proton dan neutron Makanya disebut partikel komposit dari nukleon Nah ini definisi dari nuklida Nah baru isotop itu apa? Kalau tadi nuklida kan kita tahu nuklida itu adalah proton dan neutron yang ada pada nukleus Berarti nuklida itu memiliki jumlah proton dan neutron tertentu Sering juga kita dengar istilah isotop Berarti kalau begitu isotop itu adalah Jadi nuklida itu adalah isotop dari suatu elemen Nah tapi apa bedanya? Isotop itu biasanya jumlah protonnya sama Tetapi jumlah neutronnya berbeda Jadi kalau kita sebut isotop itu berarti jumlah protonnya sama Tetapi jumlah neutronnya berbeda dalam nukleusnya Makanya ada isotop hidrogen, ada isotop oksigen Berarti disitu yang berbeda itu adalah jumlah neutronnya Jumlah neutronnya yang berbeda Sekarang kita minggu lalu sudah sedikit menyinggungin ya Bahwa biasanya itu notasinya itu seperti ini E itu elemennya, ada nomor masa, ada nomor atom Nomor masa itu biasanya dinyatakan dengan A Nomor atomnya itu dinyatakan dengan Z Nah jadi biasanya itu contohnya ini kalau kita punya uranium Nah cara penulisannya itu adalah 2, 3, 5 Itu merupakan nomor masanya 92 merupakan nomor atomnya Nah kalau nomor masa itu Dari nomor masa apa yang bisa kita tentukan? Apa yang bisa kita tentukan dari nomor masa? Kalau nomor atom itu sama dengan jumlah apa? Proton Proton Jumlah elektron juga ya Karena jumlah proton dan jumlah elektron itu sama Cuma bedanya kalau dia ada ion Dia yang berbeda nanti di jumlah elektron Ya kan minggu lalu kita sudah pelajari bukan? Nah berarti kalau nomor masa itu Apa itu? Neutron Semua neutron Atau bagaimana? Nomor masa Proton ditambah neutron Proton ditambah neutron ya Nah jadi dari nomor masa ini Kita bisa tahu berapa jumlah neutronnya Dengan cara bagaimana? Nomor masa dikurang proton Men Nomor masa dikurang jumlah proton Akhirnya A dikurang Z Nah kita dapatlah berapa jumlah dari neutronnya Nah jadi makanya tadi isotop itu Jumlah protonnya sama Tetapi jumlah neutronnya berbeda Jadi berarti di Z itu Kalau misalnya ada dua isotop Znya itu sama Nah tapi di A nya dia berbeda Ya di A nya dia berbeda Nah sekarang ini contohnya Jadi kita ada ini contohnya adalah Beberapa nuklida ringan Jadi contohnya adalah hidrogen dengan helium Ternyata hidrogen dan helium ini Kalau kalian lihat Ada dia beberapa elemennya yang berbeda Nah ini contohnya dia ada satu H Ya satu H Ini ada dua H Baru ada tiga H Berarti di sini kan jumlah protonnya sama Sama satu Tetapi jumlah neutronnya yang berbeda Di sini jumlah neutronnya Berarti di sini ada perbedaan antara satu H Dua H Tiga H Dengan jumlah neutronnya Ya Nah karena jumlah neutronnya berbeda Kalau kalian lihat ini kan masanya Masanya pun jadi berbeda Nah sekarang kita lihat juga ini helium Helium juga ada seperti itu Ada tiga Empat Lima Enam Ya tiga empat lima enam Nah berarti ini tetap aja jumlah protonnya itu dua Jadi berarti jumlah neutronnya itu ada yang berbeda Oke Ada yang berbeda Oke jadi inilah nuklida yang merupakan isotop Nuklida yang merupakan isotop Oke Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas kan? Cukup jelas kan? Cukup jelas? Atau bingung? Karena kalian enggak respon Saya lanjutkan aja ya Nah berarti nuklida ini ada dia yang nuklida stabil Ada yang tidak stabil Kalau nuklida yang tidak stabil itu kita sebut juga sebagai radioaktif Radioaktif Nah nuklida stabil ini berarti dia tidak akan berubah dalam jangka waktu yang sangat lama Nah ini biasanya bahan kimia biasa Seperti misalnya magnesium, kalsium, nah itu semuanya biasanya adalah nuklida yang stabil Dia tidak berubah Tapi kalau nuklida yang tidak stabil ataupun radioaktif Ya itu biasanya berubah terus menerus Nah bagaimana berubahnya? Berubahnya itu biasanya dengan memancarkan partikel subatomik Makanya kalau kita sebut uranium itu Dia itu nuklida yang tidak stabil Karena dia ada kecenderungan memancarkan partikel alpha, beta, atau gamma Sampai akhirnya berubah ke satu elemen yang stabil Jadi disini makanya nuklida tidak stabil ini Memancarkan partikel subatomik Nah contohnya ya ini 42 alpha, beta, gamma Nah ada juga partikel 1, 0, neutral, N, 1, 0, P Nah jadi itu yang dilakukan oleh nuklida yang tidak stabil Jadi punya kecenderungan untuk melepaskan si partikel subatomik ini Tujuannya apa? Tujuannya agar sampai pada satu posisi Di mana sudah dicapai elemen yang stabil Jadi makanya mereka tidak stabil karena mereka melepaskan itu Supaya nanti akhirnya berubah jadi yang stabil Jadi makanya si radioaktif ini Si nuklida yang tidak stabil ini Pada satu waktu nanti ketika dia sudah selesai memancarkan partikel subatomik Dia berhenti dan itu dia sudah berubah menjadi nuklida yang stabil Nah sekarang klasifikasinya Berarti kalau kita lihat ada nuklida tidak stabil Nuklida yang tidak stabil ini bisa mengalami reaksi PC Reaksi PC Nah berarti kalau nuklida tidak stabil ini Ada juga yang waktu paruhnya panjang Nah berarti kalau waktu paruhnya panjang itu Dia tidak stabil Jadi lama dia Supaya berubah menjadi elemen yang stabil Jadi makanya minggu lalu kan kita belajar Tentang alpha partikel, beta partikel, gamma partikel Nah sekarang kalau saya tanya Kenapa ada elemen yang radioaktif Kenapa ada elemen yang tidak radioaktif Kalian bisa jawab enggak sekarang Jadi kenapa ada elemen yang radioaktif Kenapa ada elemen yang tidak radioaktif Jadi apa yang menyebabkan elemen itu Mempunyai sifat radioaktif Menurut kalian kenapa? Karena nuklida tidak stabil Karena dia tidak stabil Berarti karena dia tidak stabil Dia berusaha menjadi stabil Nah dalam proses dia berusaha menjadi stabil itu Dia memancarkan partikel-partikel subatomik Sehingga akhirnya kita sebutlah Si nuklida tidak stabil itu Sebagai senyawa radioaktif Oke good job Mbak Faros Jadi sekarang kalau saya tanyakan ke kalian Kenapa ada senyawa radioaktif Ya alasannya itu Karena ada nuklida yang tidak stabil Berusaha berubah menjadi nuklida stabil Sehingga memancarkan partikel-partikel subatomik Nah karena itu kita bisa bilang nuklida yang stabil itu tidak radioaktif Nah karena dia tidak radioaktif Dia tidak berubah untuk jangka waktu yang tidak terbatas Sebenarnya kalau kita bilang besi Besi itu dia adalah nuklida stabil Kenapa? Dia memang tidak mau berubah ke yang lain-lain Karena dia sudah stabil Sementara kalau uranium Dia kita sebut sebagai senyawa yang radioaktif Karena dia adalah nuklida tidak stabil Dan berusaha berubah ke yang stabil Sehingga memancarkan partikel subatomik Nah berarti kalau di sini Berarti nuklida tidak stabil itu Bersifat radioaktif Memancarkan alfa, beta, gamma atau proton Nah apa tujuannya memancarkan ini Agar supaya Akhirnya berubah menjadi nuklida yang stabil Nah jadi makanya sudah terjawablah sekarang Kenapa ada senyawa radioaktif Sudah terjawab kenapa ada senyawa yang radioaktif Sekarang ini kita sebenarnya belajar radiokimia ini Sebenarnya ini adalah ilmu yang eksperimental Eksperimental dan observasi Nah karena itu sebenarnya ketika kita mempelajari sifat-sifat elemen itu Sebenarnya itu adalah hasil eksperimen orang-orang terdahulu Jadi mereka sudah melakukan eksperimen Sehingga mereka bisa mengumpulkan data Ada organisasi datanya Ada observasinya Dan akhirnya ada teori tentang alam Jadi sebenarnya kalau idealnya Kita harus melakukan eksperimen untuk kelas radiokimia ini Tapi tidak mungkin ya Kalau di universitas kita ya Karena tidak ada fasilitasnya Karena bekerja dengan senyawa radioaktif ini Tidak bisa sembarangan Kita ada APD-nya Harus ada ruangan khusus Belum lagi kalau kita Kita menghasilkan sampah-sampah radioaktif itu Pembuangannya pun harus khusus Jadi sejauh ini sampai saat ini Kita ya belajarnya Hanya melalui teori data-data yang sudah diambil orang lain Jadi sekarang kita masuk ke stabilitas nuklida Jadi tadi kan kita belajar Kalau nuklida tidak stabil itu Berusaha berubah jadi nuklida stabil Karena mengalami peluruhan radioaktif Jadi kita sebut sebagai nuklida radioaktif Nah tapi ada beberapa nuklida tidak stabil ini Sebenarnya dari alam dia Jadi dari alam dia sudah tidak stabil Seperti uranium itu Uranium itu kan dia memang tidak stabil Jadi karena dia tidak stabil Ya otomatis di alam pun dia memancarkan radioaktif Tetapi banyak juga sebenarnya ya Nuklida yang tidak stabil itu dibuat secara artifisial Ya dibuat secara artifisial Nah pembuatan nuklida tidak stabil inilah yang kita sebut sebagai reaksi nuklir Ya reaksi nuklir Jadi kalau kalian mendengar kata reaksi nuklir itu Pada dasarnya sebenarnya itu secara tidak langsung membuat Nuklida tidak stabil secara artifisial Jadi ada campur tangan manusia Nah makanya Kan kalian lihat saya bilang di awal pertemuan kita Ada gunanya memang juga ini Kalau kita mau membuat reaksi nuklida secara artifisial ini Gunanya untuk energi, untuk kesehatan dan segala macam ya Tetapi kalau kita tidak menanganinya dengan baik Itu yang bisa berbahaya ya Sekarang kita lihat masa Bagaimana kaitannya Antara stabilitas nuklida dengan masa Nah kalian kan tahu berarti kalau misalnya ada nuklida tidak stabil Nah berarti dia tidak stabil itu karena dia mau melepaskan energi Ya melepaskan energi Nah melepaskan subatomic partikel Nah berarti disini stabilitas dari nuklida ini Ada kaitannya juga dengan energi Nah kalau berbicara energi Kita juga harus berbicara masa Nah jadi makanya masa dari nuklida ini Ada kaitannya dengan stabilitas dan radioaktifitas Makanya kalau kalian lihat Nuklida-nuklida yang tidak stabil itu umumnya yang nomor masanya tinggi Ya yang nomor masanya tinggi Nah ya kalau kita mau mulai mempelajari ketidakstabilan nuklida ini Kita mulai dengan belajar tentang masa dari nuklida Ya Kita lihat Berarti kan tadi ada energi Ada kaitannya dengan masa Nah jadi makanya pertama Kalau kita mau berbicara Kestabilan itu Kita harus mulai melihat dengan energi pengikatan Ya Energi pengikatan Atau binding energi Ya Energi penikatan atau binding energi Nah apa definisi Energi penikatan ini Nah definisi dari energi pengikatan ini adalah Energi yang dilepaskan Ketika atom disintesis dari Beberapa jumlah atom hidrogen Dan neutron yang sesuai Jadi ingatkan atom itu kan terdiri dari proton Dan neutron Nah proton itu kan pada dasarnya adalah atom hidrogen Nah jadi makanya disini energi pengikatan itu adalah energi yang dilepaskan Ketika proton dan neutron itu bergabung Nah jadi energi pengikatan dari nuklida adalah energi yang dilepaskan Ketika atom disintesis dari proton dan neutron Oke Jadi ini yang pertama kita belajar tentang binding energi atau energi pengikatan Nah baru ini kita lihat Nah ini beberapa nuklida Kalian lihat disini ada nilai binding energinya Ini deuterium Deuterium itu adalah salah satu isotop dari hidrogen Dia binding energinya 2,226 Kalau kalian lihat ini Semakin besar Di sini Nomor masanya Ini kan nomor masa kan Benar enggak Semakin besar nomor masanya Apa yang terjadi dengan binding energinya Semakin besar juga mem Semakin besar juga Nah kalau kita lihat juga dari elemennya ini Yang paling besar ini Bagaimana sifatnya Bagaimana klasifikasinya Nuklida stabil kah atau tidak stabil Tidak stabil Nah jadi kalian lihat disini Berarti semakin besar Binding energi Yang ada kaitannya dengan nomor masa Ada pengaruhnya kepada ketidakstabilan dari nuklida Ada pengaruhnya dari ketidakstabilan dari nuklida Ini kita bisa lihat disini kan Kalau misalnya ternyata Ada kaitannya Energi itu Dengan nomor masa Ada kaitannya juga dengan ketidakstabilan dari nuklida Sekarang kita lihat disini Perhitungannya bagaimana Nah perhitungannya itu rumusnya ini Z itu nomor atom MH Berarti masa dari proton Ditambah jumlah neutron Dikali masa neutron Dikurang Na Dikurang Na Na itu adalah energi Atau dia masa Ini bukan Na Masa nuklida Masa nuklida Dikurang masa nuklidanya Jadi ini masa Masa teoritis Dikurang masa sebenarnya Baru nanti dikali dengan energinya Nah inilah kita caranya menghitung Binding energy Atau energi pengikatan Nah disini juga ada catatan Karena hidrogen itu sering dibuat sebagai standar Jadi makanya energi pengikatan hidrogen itu adalah 0 Jadi kita kalau ditanya berapa binding energinya Energi pengikatan hidrogen Nah otomatis kita jawab oh itu sama dengan 0 Karena energi pengikatan hidrogen itu adalah standarnya Standar terbuat ya Nah tapi Selain dari hidrogen Itu memiliki binding energi yang Atau energi pengikatan yang positif Energi pengikatan yang positif Oke Jadi ini Oke Jadi kalau begitu Kalau kita tahu Dua Ada nomor masa deuterium itu dua Nomor atom deuterium itu satu Bisa gak kita hitung binding energinya Berarti yang pertama kita kerjakan itu Kita kalikanlah Z Nomor jumlah proton dari si deuterium ini Dikalikan dengan masa proton Ditambah jumlah dari neutron Dikalikan masa neutron Itu adalah masa teori Dikurang masa sebenarnya Masa aktual dari diuterium Baru dikalikan masa energi Nah karena itu Kalau kita lakukan seperti itu Binding energinya adalah 2,226 Mega elektron volt Ya kan Ngerti gak kalian yang ini Ngerti gak caranya yang ini tadi Masa aktualnya bagaimana mem Masa aktualnya kita lihat di sistem periodik Table ya Di apa Di table periodic Ya di table periodic itu Kalian kan bisa lihat Oh ya diuterium Seperti ini Gitu ya Jadi makanya Masa teori kan kalian bisa lihat Ini kan masa proton Masa proton Nah masa proton dikali satu ya ini Nah ini masa neutron Ya Nah dikurang masa aktual Nah masa energi selalu segini 931,481 Haya elektron volt Ya Jadi dapat seperti ini Nah Kalau begitu Kalau kita ada yang ini Berarti bagaimana Nilainya Berarti 2 dikali masa proton Ditambah 2 dikali masa neutron Nah dikurang berapa masa aktual dari helium Baru dikalikan 931,481 Mem Boleh diulang mem Yang 2 nya tadi mem Ini kan 4 Nomor masanya 4 Nomor proton nya 2 Ya kan Maksudnya nomor atom Nomor atom itu kan Berarti dia jumlah proton Atau jumlah elektron Ya kan Nah nomor masa ini Jumlah proton ditambah jumlah neutron Nah kalau begitu kan Masa teorinya itu Tadi Ini rumusnya Ya kan Masa teori Adalah Proton Dikali masa proton Ditambah neutron Ditambah neutron Dikali masa neutron Nah itulah masa teori Nah itulah masa teori Nah ma ini adalah masa Dari nuklida yang sesungguhnya Yang saya bilang kalian harus cari Dari sistem periodic table Ya Makanya ini Tadi kan Kalau kita lihat disini Dari sini aja kita tahu kan Berarti proton nya 2 Dikali masa dari proton Ditambah Neutron nya kan 4 kurang 2 kan 2 Dikali masa dari neutron Nah dikurang Masa dari si helium ini Baru dikalikan masa energi Jadi kita dapatlah 28,30 itu Mega electron volt Adalah Binding energi Dari si helium Ya Sudah ngerti? Ngerti mem Terima kasih mem Semua pada ngerti? Mem mau bertanya mem Ngerti mem Siapa? Faros Ya kenapa Faros? Ini memang Masa proton sama neutron Ini memang sudah ditentukan Segini nilainya? Ya Sudah segitu Sudah memang Konfisi Ya jadi Makanya kalau Kita mau menghitung Binding energi Yang hanya perlu kita Tentukan itu adalah Berapa sih jumlah protonnya? Berapa sih jumlah neutronnya? Tapi kalau Masa proton Masa neutron Masa nuklidanya Sama masa energi Itu semua Sudah adalah Konstanta Karena kalian lihat Walaupun elemennya Berbeda Ini kan satu Deuterium Satu helium Kalian lihat kan Sama Masa proton Sama masa neutron Ya kan? Tetapi tentunya Masa aktualnya Tiap elemen itu Berbeda Ya Nah Yang perlu kalian lihat juga Masa aktualnya itu Hampir dekat Dengan Nomor Masanya Ya Ya kan? Ini kan 2,014 Satu Nah ini dua Nomor masanya Ini 4,002603 Nomor masanya Empat Karena pada dasarnya Nomor masa ini Adalah Pembulatan dari Masa aktual Ya kan? Oke? Nah Jadi kalau misalnya Saya suruh Kalian menghitung ini Sudah tahu Caranya Berarti kalian harus Cari berapa Masa aktual Dari Uranium Ya Berapa Masa aktual Dari Uranium Sampai sejauh ini Kalian udah ngerti kan? Ngerti men Ya Mem boleh dikembalikan ke slide sebelumnya Mem Sudah dicatat nih soalnya Sudah Mem Sampai sejauh ini Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Yang kalian dapat itu seperti ini berarti. Kalian dapat seperti ini enggak? Berarti kan 92 dikali masa proton ditambah 146 dikali masa neutron. Dikurang dari masa uranium dikali masa energi. Jadi dapatnya 1822,06 mega elektron volt. Jadi sangat-sangat, kalau kita bandingkan ketiga ini, itulah yang paling besar, uranium. Uranium adalah yang paling besar. Makanya uranium termasuk senyawa yang radioaktif. Jadi kalau begitu apa kesimpulannya ini? Berarti kesimpulannya adalah semakin banyak nukleon yang ada di dalam nukleus, semakin banyak energi yang dilepaskan. Berarti semakin banyak energi yang dilepaskan, semakin tinggi energi pengikatannya. Tapi di sini ada catatan, stabilitas nukleida itu tidak melulu ditentukan oleh energi pengikatan ini. Tidak melulu ditentukan. Jadi tidak bisa kita jadikan indikator. Nanti ada yang lain yang bisa kita jadikan indikator. Tapi kita bisa lihat trennya. Karena ternyata uranium ini tinggi binding energinya. Kenapa tinggi binding energinya? Tentunya binding energinya tinggi. Karena jumlah proton, neutronnya sangat banyak di nukleus. Izin bertanya, Mem. Ya. Siapa ini? Sardes. Iya, Mem. Kenapa Sardes? Tadi dalam energi pengikatan, Mem, kan ada masa atomnya yang satunya uranium yang berkisar 238,0, Mem. Nah, tabel periodis kan jadi bulan, Mem. Menjadi 138,0, Mem. Jadi kita gunakan yang banyak angkanya ke belakang atau bisa juga dipakai 238,0, Mem? Biasanya kita pakai yang banyak angkanya ke belakang, ya. Karena kan kita mau menentukan, itu kalau misalnya yang udah dibulatkan, ya kan? Ada yang udah dibulatkan, ya? Sardes, ya? Mau membulatkan tadi, Mem. Tapi aku tengok angkanya panjang. Panjangnya semana? Segini? Iya, Mem. Di Google, Mem. Tapi kalau di tabel periodis unsur dibulatkan, Mem. Dibulatkan berapa? Semana? 238,0, Mem. 238,0, ya kan? Kalau saya sarannya ya, kalian harus lihat data yang masa aktualnya, gitu ya. Nah, jadi lebih bagus memakai yang dia banyak di belakang koma. Tapi banyak pun di belakang koma, bukan berarti sampai panjang kalian-kalian pakai. Ya, ambil aja 4 angka di belakang koma, ya. 4 angka di belakang koma itu cukup. Nah, kenapa kita perlu pakai yang ini? Karena nanti kalau kita gunakan yang dia dibulatkan, itu otomatis dekat dengan nilai yang masa teorinya. Jadi yang kita perlu itu adalah masa aktualnya. Jadi kita untuk menghitung energi pengikatan itu, pertama kita harus mencari berapa perbedaan antara masa teori dengan masa aktualnya. Ya, jadi makanya cari aja yang nilainya itu 4 di belakang koma, gitu. Jangan yang dibulatkan. Ya, Sardes, ya? Iya, Mem. Makasih, Mem. Oke. Saya cek dulu di textbook gimana. Di textbook pun seperti itu, ya. Nah, jadi rata-rata. Tapi bisa juga kalau mau bulatkan. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat. Tadi kita udah belajar energi pengikatan. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke energi ikat inti rata-rata. Atau disingkat BE, AV. AV ini average. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih jauh mempelajari tentang nuklida ini, ya, nuklida ini, untuk indikator kestabilan dari nuklida ini, yang paling baik itu adalah BE, AV. Ya, bukan paling lah maksudnya. Setidaknya si BE, AV ini, energi ikat inti ini, lebih bagus jadi indikator untuk kestabilan nuklida dibandingkan dengan BE, binding energy. Ya. Berarti kita juga harus bisa menghitung energi ikat inti rata-rata, atau BE, AV ini. Ya. Kenapa? Karena kita mau menemukan bagaimana nuklida itu stabil atau tidak. Ya. Jadi, sekarang ada juga nanti ketika kita misalnya mempelajari nuklida yang stabil atau tidak ini, Nah, kita lihat di textbook gitu ya, grafik antara si energi inti rata-rata dan masa. Nah, ketemu kita istilah-istilah dari radiokimia ini. Pertama istilahnya adalah efek pasangan nukleon. Itu pertama. Yang kedua adalah angka ajaib, atau dalam bahasa Inggrisnya itu magic number. Jadi, dalam radiokimia ini ada magic number. Nah, di magic number itu ditentukan bahwa kalau misalnya neutronnya segini, nah berarti protonnya segini. Nah, nanti kita pelajarin lebih lanjut ya. Nah, yang ketiga itu kita bisa lihat juga masa dari atomnya. Jadi, makanya di sini kalau kita lihat di textbook nanti, ada grafik antara energi ikat inti rata-rata. Jadi, ingat ya, bukan energi ikat inti, tapi energi ikat inti rata-rata dengan masa. Nah, baru kita bisa lihat ada efek pasangan nukleon, angka ajaib, dan masa atom. Ini dia kita bisa lihat. Kita perhatikan di sini, ini adalah jenis-jenis nuklida. Ini adalah jenis-jenis nuklida. Nah, dari textbook kita bisa dapat berapa nilai dari BEAV tiap-tiap nuklida ini. Berapa nilai dari energi pengikatan intinya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini yang paling tinggi. Kalian perhatikan enggak? Besi dan nikel mempunyai nilai BEAV yang paling tinggi. Nah, karena itu, besi dan nikel ini adalah nuklida yang paling stabil. Jadi, besi dan nikel ini adalah nuklida yang paling stabil. Kenapa? Karena energi ikat inti mereka, energi ikat inti rata-rata mereka yang paling tinggi. Jadi, apa yang bisa kita lihat di sini? Berarti yang kita bisa lihat kalau misalnya masa yang lebih ringan dari 58. Jadi, misalnya masa lebih ringan dari 58 itu memiliki BEAV lebih rendah. Lebih ringan dari 58, ini kan dia BEAV-nya lebih rendah. Berarti yang terjadi pada yang masa lebih ringan dari 58 itu bisa terjadi reaksi penggabungan nuklida. Reaksi penggabungan nuklida ini kita sebut sebagai reaksi fusi. Jadi, kalau masanya lebih kecil dari 58, kan tadi saya bilang tadi apa? Ada nuklida stabil, tapi ada juga nuklida tidak stabil yang dibuat secara artifisial. Ingat nggak tadi awal-awal kita belajar begitu? Jadi, ini masa-masa yang lebih ringan dari 58 ini bisa kita lakukan reaksi nuklir dengan menggabungkan sehingga bisa dihasilkan energi fusi. Biasanya kalau kita belajar tentang bintang-bintang, energi fusi ini banyak terjadi di bintang-bintang. Di bintang-bintang. Jadi, makanya kalau kalian ada dengar berita, negara Cina berhasil membuat matahari buatan. Bagaimana mereka membuat matahari buatan? Mereka membuat matahari buatan ini dengan melakukan reaksi fusi nuklir. Jadi, mereka menggabungkan beberapa elemen sehingga dihasilkanlah energi fusi. Nah, itulah yang bisa terjadinya juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Jadi, makanya reaksi nuklir itu pun bisa secara artifisial dilakukan untuk membuat nuklida tidak stabil. Sampai di sini ngerti kan? Jelaskan? Jelas nggak? Hah? Jelas atau tidak? Hah? Belum pala jelas, Men. Dimananya belum jelas? Dimananya belum jelas? Yang tentang tadi pembuatan matahari buatan, Men. Dari situ boleh diulak, Men. Oh, pembuatan matahari buatan. Itu maksudnya saya cuma mau memberikan kalian ilustrasi. Ilustrasi bahwa reaksi nuklir itu bisa dilakukan secara artifisial. Jadi, kalau misalnya ada berita, Matahari buatan itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggabungkan beberapa nuklida dengan masa rendah. Ini kan tadi kan kalau masa lebih ringan dari 5, 8. Nah, itu bisa digabungkan sehingga dia bisa melepaskan yang namanya energi fusi. Nah, itulah yang kalau kita ada dengar berita pembuatan matahari buatan itu, itu karena digabungkan masa dengan nuklida dengan masa yang lebih rendah. Sudah jelas belum, Erika? Sudah, Men. Terima kasih, Men. Oke, jadi makanya kenapa, Kayaknya kita heran loh, ada matahari kita, kenapa orang berusaha membuat matahari buatan? Karena ketika ada proses pembuatan matahari buatan ini, ada energi yang dilepaskan, energi yang dilepaskan itu bisa juga dipakai sebagai sumber energi, apakah dijadikan sebagai sumber energi supaya listrik dihasilkan. Jadi makanya penelitian zaman sekarang ini semakin maju. Jadi makanya tadi kan awal saya bilang, radio kimia ini sebenarnya adalah ilmu yang seharusnya eksperimental dan observasi. Jadi makanya apapun yang kita pelajari ini sekarang adalah hasil dari observasi, atau eksperimental orang lain. Ini sudah jelas belum semua? Jelas belum? Sudah, Men. Sudah jelas, Men. Sudah, Men. Sekarang kita masuk ini ke nuklida yang lebih berat dari 58, ini biasanya memiliki BEAV yang lebih rendah. Jadi karena itu nuklida masai lebih berat dari 58 ini, ini dia bisa membelah. Jadi kalau yang lebih ringan, dia bergabung reaksi fusi. Nah, kalau yang lebih berat ini, dia membelah sehingga ada energi fusi yang dihasilkan. Kita balik lagi lah ke tabel tadi biar kalian ngerti. Jadi, ini kan yang ini yang paling tinggi kan? Nah, ini yang paling tinggi. Nah, ini dia yang lebih, lebih, ini yang paling stabil. Besi dengan nikel. Nah, jadi yang di bawah ini, mereka bisa melakukan reaksi penggabungan, sehingga reaksi fusi yang terjadi. Nah, tapi yang di atas ini, mereka bisa melakukan reaksi pembelahan, sehingga energi fusi atau reaksi fusi yang dihasilkan. Jelas kan? Jelas, men. Jadi, kalau kita lihat tabel ini, yang ini yang paling stabil. Besi dengan nikel. Nah, selebihnya ini bisa kita gabungkan. Nah, kalau lebih ringan ini, dia bisa digabungkan. Nah, kalau yang lebih berat, dia bisa dipecah. Nah, kalau penggabungan, namanya reaksi fusi. Pemecahan, namanya reaksi fusi. Nah, kedua-dua ini, reaksi fusi dan reaksi fusi menghasilkan energi. Menghasilkan panas. Jadi, makanya reaksi fusi bisa jadi sumber energi, reaksi fusi bisa jadi sumber energi. Nah, reaksi fusi itu itulah yang matahari buatan. Atau di matahari itu sebenarnya ada energi panas di matahari itu karena ada reaksi fusi di situ. Jadi, ada elemen-elemen yang bergabung sehingga menghasilkan panas. Nah, tapi kalau reaksi fusi berarti si elemen-elemen yang besar ini, dia melakukan pemecahan atau melepaskan diri sehingga ketika melepaskan diri, ada energi juga yang dipacarkan. Udah jelas kan? Jelas nggak? Jelas, men. Saya rasa cukup jelas. Jelas, men. Fusi berasal dari perbedaan energi pengikat nuklida untuk masa yang berbeda. Nah, makanya di sini kan ada besi. Ini kan kalian lihat ini BEAV. Binding Energy Pernuklir Partikel. Ini masa, masa ya, nomor masa. Nah, ketika diplot nomor masa dengan ini binding energy per nuklir partikel ini, yang terjadi itu seperti ini grafiknya. Paling tinggi itu adalah nilainya di besi. Nah, besi itu dia nilainya 8,8 mega elektron volt per nuklion. Nah, karena itu di situ saya sudah jelaskan. Kalau lebih berat dari si besi, itu biasanya bisa menghasilkan energi fusi. Nah, tapi lebih ringan dari si besi ini, dia bisa menghasilkan energi fusi. Dia bergabung. Kalau yang lebih ringan, dia bisa bergabung untuk menghasilkan energi fusi. Nah, kalau yang berat, dia memecah atau saling berpisah untuk menghasilkan energi fusi. Jadi kalau energi fusi, karena penggabungan elemen. Energi fusi, karena pemecahan elemen. Oke, jelas ya? Jelas ya. Jelas ya, oke. Nah, kita hentikan dulu. Sudah cukup. Nanti kalian sudah cukup satu jam. Kita satu jam cukup melakukan pertemuan ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan angka ajaib, pasangan nukleon. Jadi kita pelajari dengan detail bagaimana stabilitas dari nuklida ini. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mem. Ya, paros ya? Iya, Mem. Jadi kan, Mem, kalau seperti yang kita ketahui, kalau ada suatu daerah yang terkena reaksi nuklir gitu kan, Mem. Karena di daerah itu menjadi tandus sampai enggak bisa digunakan untuk menanamkan, Mem. Enggak juga, loh. Kayak di Hiroshima sama Nagasaki itu, Mem. Kemarin merupakan sempat itu, Mem. Sebenarnya tidak, bukan dia tandus. Saya tunjukkan ya ke kalian ya. Saya ada pernah cerita tentang Chernobyl. Benar enggak? Chernobyl kan? Ini saya tunjukkan videonya dulu ya. Jadi dia bukan tandus sekali, cuman banyak di situ hewan-hewannya yang, atau tumbuhan-tumbuhannya yang DNA-nya sudah berubah, gitu ya. Ada perubahannya. Sebentar ya. Sabar kan? Iya, Mem. Kalau tandus sih enggak. Selamat menikmati. Makanya saya suka lihat, saya suka nonton dokumenter ya, dokumenta, dokumentasi. Kalian lihat ya, videonya udah kan? Ini adalah cerita dari kota-kota yang sibuk. Ini adalah keadaannya sekarang. Jadi, enggak, enggak, bukan tandus. Hewan-hewan-hewannya ini, pegetasi-pegetasi ini, sudah ada mutasi dalam DNA mereka. Tapi enggak tandus. Kalau kalian lihat, enggak, subur. Malah, daerah ini kan tadinya ini kota. Kota tempat tinggal. Nah, karena sudah ditinggalkan, nah, malah ini sekarang sudah banyak hewan-hewan. Sudah jadi hutan dia banyak. Tetapi, kalau diteliti DNA dari hewan-hewannya ini, tanaman-tanamannya ini, termutasi pada DNA-nya. Oke. Terjawab enggak pertanyaannya, Faros? Tapi kan, Mem, menurut yang saya baca juga kan, Mem, katanya mereka enggak bisa lagi, Mem, nanam di situ, kayak nanam padi, nanam pohon-pohon gitu, Mem. Makanya waktu mengganti cara penanamannya melalui dari kerta, apa itu, Mem, tisu gitu, Mem, untuk nanam kayak kacang hijau gitu-gitu, Mem. Mereka masih tinggal di daerah itu? Enggak, kan? Sebagian ada yang enggak diungsikan. Kan, enggak ditinggalin lagi, kan? Sama seperti ini, kan? Enggak ada manusia lagi boleh tinggal di situ. Tetapi, kalau kalian lihat, inilah. Saya enggak tahu ya di Hiroshima, tapi di Cernobyl ini inilah buktinya, kan? Masih sangat-sangat banyak tanaman, kan? Bukan enggak subur, malah ada jamur. Nah, tapi kalau diteliti, jamurnya ini, DNA-nya ini, dia udah termutasi. Ya, sudah termutasi. Jadi, makanya kalau nuklir ini, bukan berarti ketika ada ledakan nuklir itu, jadi enggak subur. Nah, ini kan subur kali kan sebenarnya, masih suburnya. Cuman ya itu dia. Enggak boleh manusia tinggal di situ, karena begitu tinggal di situ, termutasi gennya. Karena kalau ada juga diukur tingkat radiasinya, masih tinggi tingkat radiasi di sini. Padahal ini meledaknya itu tahun 80-an. Jadi, enggak ada lagi manusia tinggal di sini. Nah, kalau kalian lihat, agak aneh kan dia bentuknya. Kenapa? Karena dia lahir di sini. Dia makan tanaman-tanaman yang sudah termutasi. Otomatis dia pun termutasi. Jadi, makanya termutasi. Tapi, ada contohnya kucing dibuat di sini. Kucingnya masih punya anak, masih bisa punya anak. Nah, tapi kalau diteliti DNA-nya, sudah termutasi. Ini kan mama cat-nya kan? Ini mama cat-nya. Nah, ada kitten-nya. Ada anak-anaknya. Ini kan bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan. Jadi, enggak ada lagi orang. Tapi, masih subur. Nah, tapi DNA-nya ini semua sudah termutasi. Ya, Pak Ros? Nah, tapi saya enggak tahu kejadian di Hiroshima. Tapi, setidaknya, kejadian yang di Chernobyl itu, ini yang terjadi. Nah, ini apa? Ini tadinya tempat-tempat manusia, ya kan? Ini tadinya kalau enggak salah ini. Kalau enggak salah ini, Biosos ke sekolah. Sekolah ini. Sekolah ini. Sekolah ini. Dengan ada sisa-sisa sekolah. Tetapi, masih banyak hewan. Masih ada hewannya. Tapi, masih banyak tanaman-banyak. Terjadinya mutasinya dikarenakan ada aktivitas nuklir itu sehingga membuatnya jadi tidak stabil atau karena memang terpancarkan radioaktifitasnya? Tadi kan kita, minggu lalu kita belajarkan ketika misalnya ada, kalau ada nuklida yang tidak stabil itu kan memancarkan partikel-partikel subatomik kan. Nah, beberapa partikel subatomik itu memang tidak berinteraksi dengan materi. Tetapi, seperti partikel gamma, itu dia bisa berinteraksi dengan materi. Nah, jadi mutasi itu terjadi karena partikel-partikel yang bisa berinteraksi dengan materi itu bisa masuk ke dalam sel. Sehingga ada mutasi dari selnya. Nah, jadi mutasi DNA. Tapi, saya tidak tahu yang terjadi di Hiroshima. Tetapi, yang terjadi di Chernobyl itu seperti itu. Jadi, kalau kalian lihat kan masih subur sekali kan. Masih banyak jamur, hewan-hewan masih ada. Tetapi ya itu, hewannya itu sudah pada termutasi DNA-nya. Memang tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi, kalau kita teliti secara sel, selnya itu sudah berbeda dengan hewan-hewan yang di daerah lain. Oke, Envaros? Terima kasih, Men. Jadi, makanya menarik sebenarnya kita belajar radiokimia ini. Kalau menurut saya menarik. Karena di satu sisi, radiokimia ini sebenarnya berguna. Berguna. Untuk energi, untuk kesehatan. Seperti radioterapi itu kan memakai senyawa yang ada radioaktifitasnya. Tetapi ya itu, kalau misalnya kita lakukan kesalahan saja dikit. Chernobyl itu dari tahun 80-an. Sampai sekarang, enggak ada orang yang tinggal di daerah itu. Enggak ada. Karena ya itu memang daerahnya masih berbahaya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ijin bertanya, Mem. Natasha. Tadi kan, Mem, nuklida stabil itu kan melepaskan energi dan mengalami pisi nuklir. Nah, Mem. Nuklida tidak stabil bisa menjadi energi nuklida stabil. Nah, Mem, apa namanya? Nuklida stabil itu bisa berubah jadi nuklida tidak stabil? Ya, Mem. Bisa digabungkan. Tadi kan, pokoknya kan tadi kita ada belajar kan bahwa ada grafik, ya. Grafik energi ikat inti rata-rata dengan masa, ya. Nah, jadi yang paling tinggi energi ikat inti rata-rata tadi kan besi. Nah, terjadi elemen, elemen yang di bawah besi itu bisa digabung sehingga menghasilkan energi fusi. Karena tadi awal kan saya bilang juga bahwa nuklida tidak stabil itu ada yang dari alam. Yang dari alam itu contohnya uranium, gitu kan ya. Nah, tapi nuklida yang tidak stabil juga bisa dibuat secara artifisial. Nah, caranya bagaimana ya tadi? Menggabungkan elemen-elemen dengan masa yang lebih rendah dari 58 tadi. Ya, Natasa. Udah ngerti belum? Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Udah ngerti, Mem. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung lagi minggu depan. Saya belum masukkan ya bahan-bahan ya ke SIGDA ya. Jadi kalian belum bisa belajar. Nanti begitu saya sempat, saya masukkan, saya informasikan langsung ya. Oke, yaudah. Sampai jumpa minggu depan ya. Jaga kesehatan. Apalagi ini kasus COVID makin tinggi ya. Kalau kalian harus praktikum ke kampus ya. Praktikan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan ya. Jaga jarak dengan teman. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.